Halo guys, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau menjelaskan bahwasannya Ratu Adil itu kuat dalam menahan diri Wah, 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 ini kuat dalam menahan diri loh Siapa nih yang seperti Ratu Adil yang kuat menahan diri Dimana Ratu Adil ini adalah orang yang kokoh dan teguh dalam pendirian dan kuat dalam menahan diri Seperti halnya di dalam Alkitab yang tertera pada pengkutbah pasal 3 ayat ke-2 Kira-kira bunyinya seperti ini? Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut yang ditanam atau menuai Jadi segala sesuatunya itu ada waktunya Ada waktunya kita harus segera bertindak Ada waktunya kita harus menahan diri Tidak usah tergesa-gesa dalam bertindak Ada waktunya kita harus berpikir terlebih dahulu Berpikir matang-matang sebelum bertindak Ada waktunya kita itu pelan-pelan melakukan tindakan Segala sesuatunya ada waktunya Karena apa? Kita kalau bisa itu harus mampu menahan diri dan tidak terpancing keadaan Kalian tahu gak? Situasi-situasi genting saat ini ya Contohnya aja Seperti peperangan terbuka Perang terbuka antara Hamas dan Israel Perang terbuka antara Hamas dan Israel Dimana Hamas menggunakan tameng warga Palestina Sehingga Israel saat menyerang Hamas Mau gak mau warga Palestina terkena juga imbasnya serangan dari Israel Karena memang pihak Hamas sengaja menggunakan tameng di Palestina Karena Hamas sendiri kubunya itu ada di Palestina Hamas sendiri kantornya atau pusatnya ada di Palestina Karena Hamas itu seperti partai politik ya Seperti partai politik Jadi Hamas itu partai politiknya Palestina Kalau di Indonesia itu seperti PKS Seperti PKS itu Dimana Hamas mula-mulanya melakukan penyerangan ke warga sipil di Israel Dan akhirnya seribu lebih warga sipil Israel meninggal Akhirnya pemerintah Israel melihat kejadian itu Dia ingin membalas kepada Hamas Supaya Hamas itu juga merasakan apa yang dirasakan pihak Israel Supaya Hamas itu musnah Karena Hamas itu termasuk teroris dunia Dimana kejadian itu membuat warga Palestina terkena imbas serangan Israel Karena pihak Israel sudah bilang kepada warga Gaza Supaya mengosongkan wilayah itu Karena wilayah itu akan menjadi medan perang Kalau warga Palestina tidak mau bandel, ngeyel, bebal Yaudah kalau kena imbasnya itu berarti akibat dari kebebalan dia Akibat dari kengeyelan warga Palestina sendiri Sudah diberitahu kalau itu akan menjadi medan perang Kenapa masih ngeyel, kenapa masih bebal Kalaupun warga Palestina mati Itu karena imbas kesalahan dia Sudah diberitahu, tapi ngeyel Seperti halnya di dalam Alkitab juga ada Suatu ayat yang mengatakan bahwasannya Orang bebal akan mati dalam kebebalannya Orang bebal akan mati karena kebebalannya Tapi karena warga Palestina adalah warga muslim Sehingga pihak-pihak muslim di seluruh dunia Itu ikut terpancing keadaan Orang-orang Islam seluruh dunia ikut terpancing keadaan Sehingga mereka tidak bisa menahan diri Padahal Alkitab sudah menerangkan kita sebagai umat manusia Haruslah mampu menahan diri Jangan terpancing keadaan Seperti apapun keadaan itu, jangan terpancing Tahan, kita harus mampu menahan diri Orang-orang Islam tidak mampu menahan diri Akhirnya orang-orang Islam di seluruh belan dunia Mereka melakukan protes, melakukan demo Yang dipakai alasannya itu adalah Penderitaan Palestina, penderitaan kita bersama Siapa bilang penderitaan Palestina, penderitaan kita bersama Orang-orang di belan dunia saja tidak menderita Yang menderita yang merasakan Palestina Orang-orang hanya bisa protes, bisa demo Tapi tidak merasakan kenyataannya Karena hidup orang-orang di belan dunia lain Hidupnya enak-enak saja Yang terjadi konflik itu di Israel dan di Palestina Yang menderita itu pihak Israel dan Palestina Sedangkan Hamas, Hamas memiliki taming sebagai warga sipil Palestina Orang-orang Islam itu langsung berdemo Demo besar-besaran mengutuk Israel Israel dikutuk Israel dikecam, dikutuk habis-habisan Padahal sudah sangat jelas tertera di dalam Alkitab Barang siapa mengutuk bangsa Israel Maka Allah, Tuhan akan mengutuk mereka Karena apa? Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan Sebenarnya seluruh umat manusia itu sebenarnya berasal dari bangsa Israel Kalau mereka tahu sejarahnya Bangsa Israel itu bangsa pilihan Kenapa bangsa Israel sangat sulit untuk dimatikan Padahal bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Arab Di tengah-tengah bangsa Islam Tapi kenapa bangsa itu sulit sekali dimatikan Karena tanpa izin Tuhan, tanpa izin Allah Bangsa Israel tidak akan pernah dimatikan Karena Allah masih memiliki janji Kepada bangsa Israel Yang wajib bagi Allah sendiri menepatinya Karena janji Allah adalah kepastian Maka dari itu bangsa Israel itu sangat sulit untuk dimusnahkan Karena bangsa itu adalah bangsa pilihan Dan kita sebagai orang Kristen Apakah kita perlu mengutuk Israel? Tidak Kalau orang-orang bilang Israel dia tidak manusiawi Dia seperti ini, seperti ini Yang namanya perang Di medan perang Hal seperti itu sudah wajar Di medan perang hal seperti itu sudah wajar Pihak Hamas juga tidak manusiawi Pihak Hamas juga tidak manusiawi Pihak Hamas yang memulai peperangan Dia menargetkan warga sipil Dia meluncurkan rudal-rudal Tidak ditargetkan ke target tertentu Pihak Hamas itu meluncurkan rudal Itu seenaknya sendiri Sehingga mengakibatkan warga sipil di Israel juga terkena imbas Sedangkan warga Sedangkan militer Israel Dia kalau mau menggunakan rudal Menggunakan rudal Dia targetkan Yang mau menjadi target adalah Sasarannya disini, disini, disini Titik-titik tertentu itu yang menjadi target Rudal Israel Sedangkan pihak Hamas Dia tidak memberi informasi Targetnya mana saja Dia kalau mau merudal Seenaknya sendiri Dia tidak peduli dengan bangsa Israel Sedangkan bangsa Israel saja Masih peduli dengan bangsa lain Kalau dia mau menembakkan rudal Dia beri arahan dulu Dia peringati dulu Bahwasannya tempat ini Atau tempat ini, tempat ini, atau yang lain Itu akan Dirudal bangsa Israel Disuruh minggir terlebih dahulu Dimana bangsa Israel ini Sering kali terkena fitnah Karena Allah masih mempunyai janji abadi kepada bangsa Israel Bangsa Israel akan tetap kokoh Tanpa izin Allah Bangsa Israel tidak akan musnah Itu pentingnya kita Untuk menahan diri Kita sebagai orang Kristen Kita jangan terpancing dengan keadaan Kita tidak usah terpancing dengan keadaan Kita tidak usah ikut-ikutan seperti orang Islam yang terpancing keadaan Orang-orang Islam yang terpancing keadaan Mereka yang terpancing keadaan Mereka lupa Mungkin di dalam ajaran mereka Tidak ada ajaran untuk menahan diri Dan tidak terpancing keadaan Sehingga seakan-akan mereka itu Menunjukkan wujud aslinya Kita sebagai orang Kristen Kita harus bisa Menahan diri Dan tidak terpancing keadaan Karena kita sadar Kita tidak merasakan apa yang dirasakan pihak Palestina Karena kita tidak ada di sana Kita tidak tahu rasanya Kalau kita bilang Penderitaan Palestina Penderitaan kita Lawang kita saja tidak di Palestina Kita tidak tahu penderitaan mereka Kita hanya tahu dari kabar-kabar yang ada Kita tidak mengalami secara langsung Kita hanya bisa demo, protes Karena tidak bisa mengendalikan diri Tidak bisa menahan diri Maka dari itu Stop Kita anak Tuhan Kita milik Yesus Kita harus bisa menahan diri Jangan ikut-ikutan seperti umat lain Yang tidak bisa menahan diri Tunjukkan sifat Kristus yang ada pada diri kita Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton video ini